Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel ku di kesempatan video kali ini kita kasih makan si Marco atau ikan toman monsterku yang ukuran 50 sentian nah ini penampakannya ya dia lagi bergoyang-goyang Hai nek gara-gara ngeliat aku di depan aku wario makanya dia bergoyang-goyang Hai ini kali ini kita kasih umpan ikan mas kan masnya lumayan agak gede ya takut juga pada lagu masinya nah sebelum kita kasihnya kita main-mainkan dulu ya di depannya nih kan masnya lumayan agak besar belum terlalu gede banget ya kita masukkan aja lewat pantat atasnya 12 tik Hai gak uh mantap Tuhan wih langsung disikat pantatnya mantap mantap ya putus dia ya wih mantap 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 tapi masih hidup ya walaupun putus juga tuh ikan masnya langsung Hai langsung digigit pantatnya Hai ini potongan ini dimakan lagi nggak ya kira-kira kalau dimakan ya Hai alhamdulillah kalau enggak kita ambil ntar ya oke kita saksikan ya masih dimakan ekornya itu ya belum palanya-palanya masih ada masih bergoyang-goyang dia masih bernafas kepalanya itu ya Oke kita lihat enggak us senang ya habis makan Hai mantap Oh tapi ikan masnya masih hidup ya walaupun potong ekornya juga ya Hai wuuh mantap 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 Hai wih masih maaf-maaf ikan masnya Hai agak keluar dikit kecapnya Hai kecapnya ini biasanya mengganggu tapi ini kan berhubung keluarnya dikit nggak apa-apa ya nggak ngaruh Hai itu air merah itu bukan papa Hai apa dimakan juga kepalanya Hai wih masih mau melawan dia ternyata kan masnya masih mau melarikan diri udah ekornya nggak ada juga udah begitu mau melarikan diri ikan kalau udah enggak ada ekornya nggak bisa berenang ya Oh ya Oh mantap ayo gigit palanya kebalik tuh nah bikinnya miring malah ekornya lagi yang dimakannya tuh ush dikibat-kibatkan ush potong mantap mantap Hai naik sebelum Hai itu sebelum kenyang dia kita lihat nah apakah bisa ditelan lagi Hai soalnya kepala dia sama kepala umpannya sama gede jadi makanya nggak bisa ditelan terus ayo dimakan lagi makan lagi Hai masih dia masih bernapas ikan masnya ini kelihatannya udah nggak dimakan lagi lo sepotong gitu tuh udah nggak bisa dimakan lagi soalnya apa sih namanya kalau udah masih gitu biasanya nggak bakalan bisa dimakan lagi Hai ayo makan terus-terus ayo terus yo makan kepalanya ah telan bisa nggak masih sengap-sengap ya bahasa Jawanya cengap-sengap ya masih bernapas di situ badannya udah rodalnya eh ayo uh mantap dikit lagi uh uh ditelannya kalau ini pasti ditelan nih aduh di lepas lagi kira-kira ditelan kayak teman-teman ya kita saksikan ya kita lihat apakah ditelan hai 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 ala ini pasti enggak enggak jadi tertelan nih kalau ini ditelan Hai kalau ini ditelan berat ya teman-teman ya nggak bakalan ditelan nih tuh ush uh uh digigit lagi dicoba lagi coba terus sampai ketelan eh eh mantap ketelan kalau ini positif nih nih lihat temen-temen ya bisa disaksikan eh ketelan nih akhirnya unuh udah nggak ada akhirnya ditelan juga hahaha kira nggak bakalan ditelan mantap kalau ini udah mantap nih bisa ditelan dia tuh tapi pelan-pelan kayak nelannya ya soalnya gede ikannya padahal aku juga takut ini takut sedak dia tapi nelannya tadi bener jadi dari ujung kepalanya kalau dari ujung kepalanya tuh duri-durinya nggak bakal minta dia nungging nungging santai kita lihat dan saksikan ya Oh dia lagi merenungin nasib menungging di situ situ posisi buat dia nelen ya dia pelan gitu nelen kalau ikan terus ular itu biasa dia nelenya pelan-pelan ya geraknya pelan-pelan itu nelannya pelan-pelan nggak langsung ditelan soalnya dia akan memposisikan makanannya itu susah kalau ikan-ikan tapi kalau soalnya yang lain itu kan dikunyah dulu kalau ikan kan enggak cuman di apa namanya cuman ditelan-telan aja gitu kalau mungkin kalau hewan-hewan yang lain ditelan dianya sebelum ditelan dikunyah tapi kalau ikan ular itu nggak tak dikunyah langsung ditelan makanya dari itu dia pelan gitu nungging kadang berputar-putar dia padahal mempersiapkan diri untuk menelan mangsanya tapi ini kelihatannya ketelan nggak bakalan balik lagi ya habis ikat telan mantap 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 kalau udah begini senang artinya usdana bergulek-gulek begitu artinya dia udah mulai bisa bergerak itu ikannya mungkin udah di dalam apa sih nama di bagian inksang sama perutnya jadi gila dia itu bisa bergulek-gulek gitu perutnya kalau bergulek-gulek begitu biasanya ikannya udah mulai masuk pelan-pelan tapi nah ayo ditelan terus bergoyang-goyang nggak udah ditelan biasanya senang ya temen-temen kalau habis makan begini senang dia ngeliatnya kenapa disenang bisa bergoyang-goyang kalau udah habis makan gini kenyang dia tuh lihat ya tuh tapi masih di pertengahan ya antara mulut sama perut itu belum ketelan sempurna kalau ketelan sempurna wes ini udah mulai goyang-goyang kayaknya udah mulai tenang nih ya senang hatinya tuh mantap kalau udah begini aman berarti kan enggak sedang dia tapi kayaknya kepalan juga masih di ujung sini ya kepalanya itu ya enggak enggak bakalan dia keluar lagi kalau udah punya positif dia dimasukkan mulut ayo ayo terus bergoyang-goyang ayo buruan kalau udah bergoyang-goyang disini tenang senang positif tuh wuuh mantap Hai us goyang terus pokoknya ya ah senang Iya udah di perut sekarang temen-temennya di perbatasan insang itu sama perut jadi dia kelihatannya udah masuk nih udah masuk ke dalam perutnya ah mantap akhirnya ketelan juga nah ikan temen ini termasuk ikan rakus ya pemakan segalanya apa aja dimakan sama dia sekiranya rasanya daging dimakan tapi enggak tahu kalau juga siumpan pelet mungkin kalau dilatih dari awalnya dia mau dengan berhubung nggak tak latih dari awalnya dia pelet ya nggak itu eh bangun jangan tidur telan dulu itu nggak tidur kesedaknya ih ih kok gitu temen-temennya Hai ya cuman ngeprank dan aku kira mau dibalikin lagi balikin keluar Hai pada balikin keluar bisa tapi mungkin nyedak dikit kalau dibalikin keluar ya enggak bakalan keluar sempurna susah nah mungkin pelan-pelan di andelannya ya Hai enggak bisa ditelan langsung tuh lihat Hai di di apa sih namanya diingsang sama perutnya udah mulai besar udah mulai Hai ngembung ntar kalau udah masuk perut baru dia kelihatan ngembung banget tapi kalau masih diingsang itu masih aman dia Hai belum ketelan Hai lihat terus si mantap kenyang ini bisa kalau udah makan begini nih kepake ya satu minggulah kita baru kasih makan lagi kalau umpannya besar ya Hai kenapa satu minggu ya begitu enggak bakalan dia kelaparan lagi kalau perutnya udah besar dia pencernaan ini akan agak lama satu minggu ini minimal temen-temen kita kasih makan lagi Hai has mantap 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 kalau udah pengen dengan joss nggak bisa di ecek-ecek lagi ayo eh Hai kenapa maka-maka berdikit Hai kenapa hayo Hai enggak kalau kesedak aman-aman Hai enggak bakalan kesedak ini ayo terus gas hai 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 dikit lagi nah sekarang udah ketelan ya temen-temen ya tuh lihat Hai udah ditelan di perutnya sekarang ya di itu cuma bukan Tuhan udah kelihatan bukan nggak ada kan nah udah ketelan kan dia mungkin nafas itu ya Hai nafas buat nelan itu Hai nafasnya agak susah juga ya memang nganggap-nganggap dulu kayak kekenyangan dia kenyangan lah ikan gede segitu dipotong terus ditelan oke teman-teman ya mungkin cukup sekian keseruan saya ngasih umpan si Marco atau ikan teman monsterku saat kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap lanjutkan teman-teman